Anis akan bangun Stadion Termegah di Makassar. Relawan tegaskan bukan janji manis. Kompirasi yang mereka ungkapkan adalah juga gagasan yang kami bawa selama ini. Jadi kami yakin dengan kesamaan itu, insya Allah masyarakat akan memberikan kepercayaan amanah dan kita sampaikan kepada semua, ini adalah kepercayaan yang kami akan memban sebaik-baiknya. Terbiasa saya menangkap sinyal-sinyal keinginan perubahan itu merata. Nasib perubahan hidup, perubahan yang lebih baik, harga pokok lebih murah, kebebasan berekspresi. Masyarakat Sulawesi Selatan selalu mengingatkan, jangan lupa Makassar, jangan lupa Sulawesi Selatan. Ini artinya mereka membutuhkan perubahan yang lebih utuh, semua dari kebutuhan mereka di dalam pendidikan, kebutuhan. Bakal calon Presiden Anis Baswedan berkomitmen akan hadirkan Stadion di Makassar, Sulawesi Selatan jika terpilih jadi Presiden di Pilpres 2024. Disebut-sebut stadion berkelas internasional tersebut akhir lebih megah dari Jakarta International Stadium. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anis, Muhammad Ramil Rahim. Ia yakin jagoannya di pemilihan Presiden 2024 itu akan bisa mewujudkan janjinya. Apalagi kata Ramli, ex-gubernur DKI Jakarta itu sudah punya pengalaman membangun JIS di Jakarta. Proyek lintas periode gubernur yang selesai di tangan Anis. JIS sudah menjadi bukti, jadi membangun seperti itu di Makassar? Saya kira bisa saja jauh lebih bagus daripada JIS. Ungkapnya kepada Fajar.co.id Rabu, 27 September 2023. Ramli yakin pernyataan Anis memprioritaskan menghadirkan Stadion di Makassar bukan sekedar janji belaka. Karena memang stadion saat ini sangat dibutuhkan di Makassar. Memang Makassar ini kan sudah terkenalkan. Juara Indonesia, juara Liga, tapi tidak ada stadionya. Makassar kota dunia, tapi tidak ada stadionya. Ujiannya Soal dua stadion di Makassar yakni Mato Waging dan Barombong yang pembangunannya kini mangkrak, Ramli menilai pembangunan bukan hanya bisa dikerjakan di dua tempat itu. Bisa saja di tempat lain. Yang pasti Pak Anis kemarin itu punya komitmen untuk menghadirkan Stadion Internasional di Makassar atau sekitar Makassar. Pungkasnya Hingga saat ini Ramli mengatakan hanya Anis bakal capres yang punya rekam jejak bisa membangun stadion. Tidak dengan capres lainnya. Siapa coba, calonnya sudah pernah melakukan itu. Kan Anis jelas melakukan itu di JIS. Anis sudah membangun di JIS dengan kapasitas yang sangat baik. Tandasnya. Sebelumnya Anis mengungkapkan janjinya itu saat menghadiri acara seru-seruan influencer Makassar bareng Anis Baswedan yang digelar di Red Corner Cafe Makassar, Sabtu 23 September 2023. Sebenarnya hanya perlu keseriusan saja. Insya Allah kalau jadi presiden akan jadi prioritas untuk menghadirkan stadion di Makassar. Kata Anis. Dikonfirmasi soal pernyataannya usai acara, Anis pada wartawan mengungkapkan alasannya ingin menghadirkan stadion di Makassar. Kita berkeinginan fasilitas olahraga seperti stadion itu memang ada di kota-kota besar. Ujar Bajapres dari koalisi perubahan itu. Ia mengatakan stadion memang perlu ada di kota besar. Karena jika stadion ada, maka akan jadi wadah yang egaliter atau setara.